Awas itu dibuli uang, padahal maka kudroti ala dalik jendengan ini mampu corong bales bulian tapi jendengan berusaha tidak membalas, nah ini namanya ilm dan saya kadang kalau mulaknya kalau ngaji ini abad bah, kalau ngaku diwiki doa jik 6, umurku 30 tahun, kadang dibuli uang ini emosi iya lho, bro kecah kadang kan iya lho, ternyata naik kanjing nabi mboten ngoteniku, naik kanjing nabi mboten ngoteniku memiliki sifat yang namanya al-khilmu, ini bayangin barang posisi ini kan sebagai artis mestirawan ngoteniku ini kok mbotenu ngepas-ngpas ini lho mak, ini sesuai babe, mungkin ngekel-ngekel kitab ini kan ini ngaliki ambar, sakwisi muru ah, ini babe noko, ya ini lho wau muthola ah wau, muthola ah kedap wau ini berarti ngomongi aku, beberapa hari ini kan klo kak, klo kemerungsung klo iya nek wong lho ni aku, ingin lho ni aku, cacah parkir, cacah opong, no kadang, bribon gus ini dengan dawuh, brok, brok ini dengan dawuh budal ni, budal ni, masa Allah, gus di Allah nih lho ternyata, langsung ngilik ni dam dam enek akhlaknya Rasulullah, sing kok lalek ni, sing, wis bulak balik ke wocok, tapi urung kok lakon al-hilem yakni sifat yang mendorong seseorang untuk membalas seseorang yang telah membuatnya marah awakmu digini sukar uang padahal awakmu mampu bales tapi awakmu mampu menahan diri nah itu akhlaknya Rasulullah jenengan kok gelap ngempet berarti jenengan telah melakukan sunah-sunahnya Rasul Rasulullah, si jenri untuk ganjaran nilai tambah dalam hidupmu sangatlah luar biasa setelah itu tidak hanya mendapatkan pahala kesunaan dari Rasulullah setelah itu tidak hanya mendapatkan nilai tambah man ahya sunnah tifakot ahabani barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia adalah orang yang mencintaiku waman ahabani kanama'i filjana barang siapa yang benar-benar mencintaiku bakale cakruk bareng karo kanjeng nabi cakruk karo mati kanjeng nabi sing jenri Muhammad ikdam makso imah abah kirun bunga iku yuk ini bayangkan ketika kita duduk di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sing ben malam jumat kok wajah nih sulawat sing nih jenengan moco sulawat hatimu tentrem bayang nocor aydi cetuk leung jenengan nocetuk aku jadi masalahmu tuntas padahal saya ini pendosa yang sangat luar biasa untuk membagakan keluarga kita saja kita belum bisa bahagia ni wong tuhani aydi aydi wong iso bahagia ni oponeh jama'i duwong iso bayang nocor aydiwisong lakoni sifat niki sesuk ditegdir iso kumpul bareng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam